Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Ini adalah video pertama Pembelajaran Spreadsheet Di video ini kita akan membahas Sekilas gambaran umum tentang Spreadsheet Dan pengenalan-pengenalan icon yang ada di Excel Oke langsung saja kita mulai videonya Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang Spreadsheet Pertama kita harus tahu dulu apa itu Spreadsheet Spreadsheet adalah tabel data yang berbentuk kotak Dengan baris dan kolom Yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu Yang digunakan untuk menganalisis data berupa Data statistik, perhitungan akuntansi, dan Pembuatan time schedule atau grafik Lalu apasajakah fungsi dari Spreadsheet Yang pertama adalah membuat tabel data Yang kedua adalah membuat lembar kerja Yang ketiga mengelola angka untuk perhitungan sebuah data dan grafik Yang keempat mengelola data dengan menggunakan rumus grafik dan data Yang kelima membantu pekerjaan di bidang statistik Dan yang terakhir adalah membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan Sekarang kita akan belajar mengenal apa saja icon-icon yang ada pada program Excel Yang pertama adalah file File adalah tombol yang berisi perintah New, open, save, save as, print, dan lain sebagainya Yang kedua adalah quick access toolbar Nah quick access toolbar ini adalah toolbar yang berisi tombol-tombol perintah cepat Dan dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan Jadi kita bisa meng-custom sesuai dengan kebutuhan kita Yang ketiga adalah insert function Insert function berfungsi untuk menyisipkan fungsi-fungsi maupun rumus tertentu ke dalam sel Dan formula bar berfungsi untuk menempatkan atau menuliskan formula-formula maupun rumus maupun teks yang akan kita masukkan ke dalam sel Lalu yang kelima adalah tab rebound Tab rebound adalah toolbar yang berisi beberapa grup dan terdiri dari beberapa perintah Di sini ada home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view Lalu apa itu grup? Grup berisi berbagai macam perintah yang telah dikelompokkan berdasarkan fungsinya Contohnya adalah di tab rebound home itu ada beberapa grup Grup yang pertama ada clipboard Yang kedua ada phone Lalu ada alignment Lalu number Style Self Dan editing Lalu di sini ada title bar yang mengindikasikan nama file yang sedang aktif kita kerjakan Langkah pertama adalah pastikan bahwa program Microsoft Excel sudah terinstall di laptop maupun komputer kamu Jika belum terinstall, lakukan penginstalan program Microsoft Excel terlebih dahulu Langkah pertama adalah kita klik ganda pada icon shortcut Microsoft Excel yang sudah kita install di laptop masing-masing Langkah kedua adalah dengan melakukan pencarian dengan keyword Excel Langkah pertama adalah dengan menggunakan file file Lalu sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat file baru Langkah pertama adalah dengan menggunakan file Pertama adalah klik file Oke Kalau sudah kita pilih new Kita pilih blank workbook Lalu create Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menyimpan file Pertama kita pilih file Kita pilih save Nah lalu kita tentukan dulu dimanakah lokasi tempat menyimpan file Misalnya ibu pilih disini lokalis E Lalu kita pilih file name Kita ketik nama file yang ingin kita gunakan ya Misalnya ini contohnya adalah latihan 1 Oke kalau sudah kita klik save Nah akan berubah ya menjadi nama latihan 1 Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuka file yang pernah kita simpan Pertama kita pilih file Lalu klik open Nah kemudian kita tentukan lokasi tempat kita menyimpan file sebelumnya Oke misalnya tadi latihan 1 kita simpan di lokalis E Kita pilih lokalis E Kita cari latihan 1 Nah ini dia latihan 1 Kita pilih file nya Lalu open Nah akan muncul file latihan 1 Ini namanya latihan 1 ya title bar nya Alhamdulillahirrahmanirrahim Materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai Jangan lupa untuk mengulang materi ini Dan tetap semangat untuk belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!